PEMBICARA 1 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 Tonting-tonting Beran sedikit lagi Malah beran yang harus hilang Sungguh pertukaran yang tidak mengenakan Untuk Bigatron Alpha Dan Chang'e pun menyusul Dan langsung menjadi naga Biar tidak terkena CC Atau core control juga dilakukan oleh tim Bigatron Lebih milih untuk mendapetin Tureknya Dan langsung Diamankan begitu saja Bravo Mencuma itu bertahan Tidak ada Flicker dan langsung ada Phantom Execution Yang langsung dikelarin begitu saja Iyamah menghilang sudah satu player lagi Dari Bigatron Alpha Yaitu Balmon Gak kuat menahan pahitnya Damage yang dikeluarkan dari Phantom Execution Dan Jaka 1 turtle pun bisa diambil dengan begitu nyaman Oleh Selly Boy Apakah game 3 is real? Game 3 is real kah? Untuk perbandingan dari sisi golnya udah sekitar 1.600 untuk Lancelot dan juga linknya loh. Yes, luar biasa ya. Ini game kedua yang benar-benar sengit banget dan bahkan dari Alter Ego-nya. Yang sekarang megang kendali banget di early game. Semua kru juga pada semangat melihat game yang kedua. Dan nampaknya bisa jadi ya, ini bakal menjadi game ketiga ya. Karena dari Alter Ego benar-benar early-nya megang banget sih. Ini kalau misalnya dilihat dari Lancelot-nya udah jadi banget juga. Tinggal gimana caranya untuk mempertahankan posisi mereka. Tidak boleh terlalu offside, tidak boleh terlalu melakukan kesalahan kecil sehingga menjadi besar. Oke, tapi untungnya Bluebub berhasil lagi diambil oleh link masih punya tenaga untuk melakukan inisiasi. Tapi berapa di bagian tengah juga. Satu wave minion-nya berhasil dihilangkan. Ada satu phantom execution juga. Tone Rose juga udah dikeluarkan. Tapi head-to-head antara Sally Boy dan juga Brans dari 3-ton Alpha. Current Stats-nya 7,9 dan juga 5,3 untuk KDA. Sementara untuk Gold 12.926 dan juga 10.362. Sama-sama mid lane. Benar sekali. Sudah level 12 dari Sally Boy. Sedangkan dari Brans masih level 10. Mencoba masuk ke arah belakangnya. Sudah langsung terkontor juga. Damage terbesar. Tapi lihat damagenya. Tiba-tiba langsung dikontor itu saja. Ada Pai juga penerbangan Guardian. Mencoba itu bertahan dan langsung ditembangkan begitu saja. Ternyata Yam-nya yang harus hilang. Sekarang dari Pai-nya. Dapat yang begitu saja. Tiba-tiba ada Yuzhong. Namun naga-naga aja. Tapi lihat damagenya terlalu besar dari Sally Boy dan Miracle Boy. Mendapat ke satu. Takahnya juga. Double kill. Looking for triple kill. One more hit. Dan langsung diamankan. Kill secure dari sorang Ahmad. Wow. Hilang sudah empat player. Dari Digiton Alpha menjadi sebuah kerugian yang begitu besar. Tapi inilah percobaan langsung untuk menghilangkan satu customer yang ingin menghancurkan Vestaret yang mereka milikin. Selamat sudah untuk sementara. Masih bisa langsung dibersihkan dengan Meteor Shower. Dari seorang Chang'e. Di bawah menit 10. Emang agak sedikit sulit sih. Kalau misalkan gak wipe out. Masih ada yang bisa nge-defense high ground. Seperti Chang'e. Yang hanya membutuhkan Meteor Shower-nya aja. Dan mereka membutuhkan Turtle dulu kali. Abis ngebuff. Kalau misalkan mereka mau. Turtle masih kebuka soalnya. Sebelum menit 9. Maukah? Oh dilepas kah? Turtle-nya masih ada dan mungkin aja akan langsung dilepas. Tapi udah ada recall-recall dari Leo Murti. Udah mulai rusak lagi tombol recall di handphone-nya ya. Dan lebih mengamankan blue buff ternyata. Instead of Turtle-nya. Iya. Agak sulit lagi untuk link-nya. Bagaimana dia bergerak. Energinya akan segera habis. Agak cepat sekali habis. Namun kali ini ban juga belum raja untuk menabrak ke arah takat. Udah ada gigitan juga dari Kufa. Belum memberikan efek apapun terhadap Leo Murti yang menggunakan Bucks ya. Benar sekali. Ketinggalan cukup banyak farming-an juga. Sebenernya lagi juga level-nya akan penuh. Leo Murti. Leo Murti. Tas, 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 tas. Kok net ada gak efek nih kalau kayak gitu? Gak ada mahal gitu. Gak punya saya. Oh-oh. Rainbow. Hilang. Takah-nya juga sekarang. Lethal counternya tidak berhasil mengamankan Sally Boy-nya. Tapi berhasil memukul mundur dirinya. Brunch-nya juga dipukul mundur oleh seorang Ahmad. Dan kayaknya mereka langsung menuju ke arah Lord. Ketika Lancelot-nya udah dapetin darahnya ya. Dia butuh untuk dapetin darah terlebih dahulu. Iya, iya, iya. Move ke arah mid. Atau mungkin pas di enhance ya. Mereka akan balik lagi ke arah turtle lagi. Ke arah Lord ya. Mungkin di menit ke-12. Karena tadi Sally Boy juga hampir aja bisa di-take down oleh Takai menggunakan Esmeralda. Dia melakukan farming-an bersama-sama langsung menuju ke arah Lord. Udah 10 menit 22 detik. Sepertinya gak menunggu di menit ke-12. Iron Fist dikeluarkan. Masih di basic attack juga. Udah ada satu puncher. Tonton mungkin akan digeluarkan juga. Tapi ada pergerakan kali ini dari Biketon Alpha. Oke, apa taruh? Guardian langsung masuk ke bagian belakang. Dari Biketon Alpha ada naga juga yang udah berubah. Memberikan Dragon Tail-nya. Sakit banget. Menyisakan sedikit lagi. Rainbow gak bisa bertahan. Menjadi korban dari Lancelot. Sakit banget. Ahmad langsung lompat ke bagian depan. Yes, benar banget. Ahmad atau Maung Z ya. Beberapa dari kalian yang mungkin belum tahu Ahmad ini adalah Maung Z. Yang baru saja mengganti namanya menjadi Ahmad. Dan memberikan permainan luar biasa. Walaupun gak berhasil untuk dapetin satu inhibitor turret. Dan mereka milih untuk dapetin Lord-nya. Kayaknya Sally Boy sudah membuka. Ada Ahmad juga yang menunggu di arah blue buff-nya. Karena Ling seperti yang kita tahu. Dia butuh banget blue buff. Dari seorang Yuzhong. Dan di replay by Axe. Teamfight yang terjadi. Dari seorang Ahmad. Ini dari teamfight yang sebelumnya. Iya. Nah, ini dia. Dikit lagi loh. Dikit lagi. Padahal Sally Boy-nya bisa diambil oleh Taka. Tapi apalagi dia emang benar-benar gak bisa dipaksain keadaan. Mungkin kalau dia Smeralda. Kalau mundur selangkah aja tuh dari dikit. Udah langsung hilang. Oke. Lord sudah diamankan. Sudah dapatkan di bawah menit 12 harusnya. Yes, karena masih berwarna ungu. Kita lihat juga dari Sally Boy tanpa adanya blue buff. Itu cuma ada red buff. Masih mencoba untuk pelan-pelan menjaga di zoning sama Ahmad-nya. Screaming. Dilihat posisi musuhnya. Dijaga diri rumputan. Ringkul-ringkul. Ada suara pelu itu tadi. Pemain basket Balmond. Balmond sekali letalkon terjadi lapangan baset. Setengah langsung ya. Hebat banget. Gak perlu capek-capek. Dan ada satu Tone Rose yang langsung dikeluarkan. Di bagian tengah kakak pancernya. Untuk masuk ke bagian tengah. Dragontel juga udah dikeluarkan. Tapi Tone Rose juga kali ini. Masih diputar-putarin aja oleh Bravo. Satu katapun harus langsung diusir guna. Untuk mengusir dan tidak menghancurkan. Satu inviter tarik yang merekmi dikit. Tapi amat dikit banget SP-nya. Hei. Sekarang banget. Tapi masih bisa mencapai nyerah belakang. Yuh. Amat-amat Guardian. Dan langsung ada Kobo juga disana Pak Pulung. Benar sekali Amat-amat Guardian yang langsung nancep aja ke bagian belakang. Sedikit lagi SP dan langsung dimandikan aja. Gatotnya gak bisa lagi bertahan. Tapi Murphy udah berubah menjadi Ban. Siapakah yang akan dia tabrak sesaat lagi? Apakah Bani akan langsung tertancep paku dan langsung bocor. Sehingga mencari ya tambal Ban terdekat. Enggak ternyata mundur aja. Mundur aja. Bani masih cukup strong ya. Masih bisa menahan paku-paku yang ada di depannya. Dan Red Buff. Mau diamankan. Poling Starmon kah? Poling Starmon. Siapa yang dapat? Poling Starmon siapa yang akan dapat? Masih belum tahu sejauh ini. Tapi Bravo harus mundur ke sisi yang berbeda. Karena udah sakit banget. SP-nya juga sisa sedikit. Tapi Amat berubah lagi dengan Black Dragon. Ahmad yang dapat ternyata. Iya. Ini Blue Buff-nya pun akan menjadi milik dari Alter Ego. Waduh. Sulit banget Link tanpa Blue Buff-nya. Nemplok aja di JTG kebalian. Selamat ya. Bakal boros banget pengguna energinya. Sudah ada bershaker Fury. Ini juga Amat sudah mengamankan Queen Swing. Dari Sally Boy-nya juga agak fat banget. Ini kalau misalkan ditahan lebih lama. Hati-hati untuk Alter Ego pastinya. Karena mereka punya hero support late game. Mereka punya rainbow dengan Chang'e-nya. Dia juga hero-hero macamnya Bravo. Balmon tuh tebel banget. Ini udah mulai tebel juga sih. Iya. Queen Swing Swing diamankan oleh Sally Boy. Ada Udil di kepala Leo Murphy. Baiklah. Baiklah. Berubah menjadi ban. Tapi Kupa yang malah ditabrak disisinya sana. Langsung aja dimanding dengan Meteor Shower. Wave Minion yang akan masuk langsung diperhentikan. Begitu saja tapi Brunch masih nempok-nempok turun ke bagian bawah. Black Dragon Pomp juga udah langsung dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban dari Dragon T. Yang akan dikeluarkan ke saat lagi. Langsung berputar begitu aja. Sakit banget. Tapi malah kali ini masuk ke dalam zona Immobilize. Yang dimiliki oleh Popol and Kupa. Tapi gak ada satupun player dari kedua belah tim yang tumbang. Yes. Benar sekali. Dan nampaknya item yang akan dibuat juga. Oh dijual kata dari jungle-nya si Ahmad ya. Mau Immortality kah? Immortality sepertinya. Gak mungkin Athena yang di Immortality kah? Oke untuk Brunch sendiri juga. Masih memiliki baru tiga itemnya yang bener-bener bisa nge-develop damage yang cukup ya. Ada Berserker Fury, Endless Battle, dan juga Saturator Macet. Gemes banget gue kalau liat recall itu. Suaranya itu lho. Udah ayo recall beneran dong gitu ya Maju bersama-sama untuk Bigotron Alpha kali ini Thunderbell juga dimiliki oleh KY Tapi masih berusaha untuk mendapatkan blue buff siapakah Lancelot sepertinya yang berhasil untuk mengambil blue buff yang dimiliki oleh Bigotron Alpha Sudah mulai di hit pelan-pelan Iya Lord Di atas menit 12 Masih di bawah menit 18 Belum full attribute Tinggal digabar Mau dikonteskan 40 Ragu-ragu coba lihat ya Dari Bigotron Alpha Ada Balmon yang memimpin di bagian depan Tapi masih ragu-ragu di bagian belakang Langsung diganggu aja oleh Ahmad Dengan Black Dragon formnya Langsung berubah menjadi sebuah transformasi yang cukup ganas Malah Esmeraldanya kali ini menjadi korban Satu player dari Bigotron Alpha pun udah berhasil ditumbangkan Mencintakan 4 player lagi Terbuka kesempatan di sisi yang berbeda untuk mendapatkan load Namun kali ini Leo Murphy langsung zoning out aja di bagian tengah Menghalau pergerakan dari Balmon Di bagian bawah Brans Harus melakukan split push Ya sebenernya dia butuh banget Space Yang dia sangat tertinggal ya Dia butuh banget farmingan lebih Dan mungkin dia akan dapetin Red Buff Atau Turret kedua Turret kedua tampaknya yang dia pilih Finch Boys Lompat lagi Dan langsung balik Mengambil God Buff Enggak ternyata Enggak ternyata ada satu immortal yang dimiliki oleh Selly Boy Udah langsung memasang satu item defense Guna untuk memberikan kesempatan kedua Apabila nanti ada satu momen yang bisa menangkap Selly Boy Di pertahanan yang dimiliki oleh Bigotron Alpha Sementara itu Ling udah berhasil regroup bersama rekan-rekannya Tapi ada Baxia juga yang sepertinya langsung nabrak ke arah Ling Ke arah Brans Dan Lordnya pun kali ini Udah bersiap untuk langsung nabrak ke arah base Yang dimiliki oleh Bigotron Alpha Sudah mulai menjadi naga Medo Shower juga sudah langsung di pop up Ya dan sekarang langsung aja kita lihat Udah ada Wow baik banget Udah setapatan Lordnya Tadi yang langsung membuka peperangan Dragon Tail juga kali ini Langsung mendapatkan mega kill Satu sama Untuk Alter Ego Yes inilah dia Alter Ego Berhasil menyamankan kedudukannya Dan pasti akan membawa match terakhir Menjadi game Yang ketiga Kita akan melihat Sekolah